Intro Shalom, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dapat menikmati suka dan duka yang silih berganti kita rasakan sampai saat ini. Bapak Ibu, adakah Anda yang suka menonton film? Saya yakin ada banyak dari antara kita yang suka nonton film atau sinetron atau mungkin series ya di Netflix atau media-media yang lain. Nah biasanya hal apa yang nyantol atau nempel banget di pikiran kita bahkan di hati kita dari sebuah film atau sinetron yang kita tonton itu. Biasanya nih Bapak Ibu yang nempel di dalam ingatan kita adalah pemeran filmnya. Oh iya aku seneng banget film itu. Lah pemerannya cantik. Aktornya ganteng. Wah iya film itu bagus lah pemerannya Bruce Willis. Lawan mainnya Jessica Albao. Yuh bagus gitu ya seringkali begitu Bapak Ibu. Dan ternyata kalau kita amat-amati selain jalan cerita filmnya. Sosok pemeran utama di dalam sebuah film itu memang mampu membuat kita terpikat pada filmnya. Tidak hanya mengikat dan memikat kita. Pemeran utama juga mampu membuat kita seringkali membenci sebuah film tertentu jika acting dari pemerannya itu buruk. Dan kalau kita renungkan lebih dalam Bapak Ibu sebagai manusia kita juga seringkali tergoda untuk menjadi pemeran utama di dalam kehidupan ini. Kita sering menjadikan diri kita sebagai pusat perhatian dan penentu di dalam kehidupan ini. Seperti pemeran utama di dalam film-film yang kita saksikan. Iya apa iya Bapak Ibu. Dan memang begitulah kenyataannya Bapak Ibu. Ego kita, kemauan diri kita itu tidak pernah lelah mendorong kita untuk menjadi pemeran utama di dalam kehidupan kita. Dan memang begitu natur manusia, natur kita. Tapi Bapak Ibu pertanyaannya apakah memang itu yang Tuhan inginkan? Apakah Tuhan menginginkan kita menjadi pemeran utama di dalam kehidupan ini? Apakah Tuhan menginginkan kita yang menjadi pusat perhatian di dalam kehidupan kita? Mari kita baca Alkitab kita di Yohanes pasal 3 ayat 30. Di situ dibilang, dikatakan, Ia harus makin besar, iya di situ Tuhan Yesus. Tetapi aku harus makin kecil. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itu adalah penggalan kalimat yang diucapkan Yohanes Pembaptis ketika ia sedang bercakap dengan muridnya. Muridnya Yohanes Pembaptis ini sedang di dalam kebingungan Bapak Ibu. Karena melihat kenyataan bahwa Yesus yang dibaptis oleh Yohanes ternyata juga melakukan hal yang sama. Membaptis orang lain. Bahkan ada banyak orang yang pada akhirnya mengikut Yesus. Nah ini yang menjadikan murid Yohanes ini bingung loh kok. Orang yang kamu baptiskan, guruku Yohanes, kok malah punya pengikut yang banyak. Banyak yang mengikut dia. Tapi saat itu Bapak Ibu Yohanes mengajarkan sebuah hal yang sangat penting kepada muridnya itu. Yakni menjadi pengikut Allah itu harus makin kecil. Maksudnya apa? Menjadi pengikut Allah itu berarti bersedia merendahkan hati untuk mempersilahkan Allah yang maha besar itu tampak setiap saat. Alah lah pemeran utamanya bukan kita. Menjadi pengikut Allah itu harus merendahkan hati dan mempersilahkan Allah sang pemeran utama itu tampak setiap saat. Seperti angin sepoi-sepoi Bapak Ibu, kehadirannya itu seringkali diabadkan. Tapi angin sepoi-sepoi selalu ada dan setia menghadirkan kesegaran. Bagi kita, bagi siapapun. Dan kita saat ini dipanggil untuk hadir seperti angin sepoi-sepoi itu yang menyatakan Allah yang menyegarkan itu setiap saat. Maukah kita? Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.